Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo tanaman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview ya suatu informasi terbaru tentang update-an suatu modnya Nah, disini kita akan membahas tentang SR2 dan juga Jetboost 2 HD ya, setra dari Mas Angga Sabutro dan Pak Farid Madiwan Ini ada pertama kali ya Disini, di channelnya Mas Angga Sabutro Di sini ada yang namanya Jetboost 2 HD yakni single glass Ini akan dibagikan secara free ya ketika sudah mencapai dari 5000 subscriber Nah, disini berarti ini mau ada mod baru ya selain Jetboost 3 HD disini akan diriliskan mod terbaru yakni Jetboost 2 HD ya HD yang model setra disini bakalan free nanti entah menggunakan mesin Hino RK8 atau RN pokoknya kita tunggu saja ya dan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel saya dan juga channelnya Mas Angga bisa langsung di subscribe ya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru ya dan jangan lupa untuk subscribe juga ke channelnya Pak Farid ya Nah, disini untuk modnya seperti ini penampakannya keren ya untuk modelnya disini ngomong-ngomong belum mod ya jadi masih berbentuk model seperti ini dan disini menggunakan sepion model ini sepion gajah kalau sepion gajah kan biasanya biasanya kayak model-model ini ya model yang mod cal gitu ya tetapi ini dipakaikan di mod free dan disini lekukannya kayaknya ini kayak terlalu ini ya terlalu jendung gak sih kalau gak salah itu kalau Jetboost yang lama itu berbentuknya kayak kotak banget gitu ya tapi entah ini memang modalnya seperti ini atau ini sudah ada penyesuaian ya mungkin karena untuk bagian atas disini agak terlalu melengkung gitu ya kalau gak salah itu yang Jetboost yang lama-lama atau model yang lama itu kebanyakan itu lurus gitu ya untuk garisnya itu agak tegas gitu beda dengan Jetboost yang sekarang kalau yang sekarang itu kalau gak salah yang Jetboost single glass itu sudah banyak lakukan ya nah kita lanjut lagi disini menggunakan lampu Jetboost 2 terus untuk selendangnya disini menggunakan selendang Cetra yang model lama yakni Cetra 500 top glass terus apalagi untuk pintunya disini menggunakan pintu belakang tentunya pintu belakangnya disini seperti pariwisata ya ini kalau dibuat pariwisata ini keren banget loh nanti apalagi yang tanpa toilet jadi nanti bakalan bagus banget ya terus untuk Wildhoofnya disini menggunakan Wildhoof Adibutro untuk aslinya disini sepertinya menggunakan Denso ya model yang lama terus disini gak ada ini ya gak ada semacam kipasnya di bagian atas dan juga corobongnya jadi mungkin kalau dibuat spek pariwis ini keren banget ya apalagi kalau belakangnya itu non toilet gitu ibuis mantep lo kayak ya hehehe apalagi ya yang direview kayaknya udah ya yang bagian ZBoost 2 HD Cetra ini kita lanjut ke spesial mod pada 2022 ya ini adalah mod ini ya ZBoost eh bukan ZBoost ya XZD Prime SR3 tuh disini banyak banget ya mulai dari yang model double glass dan juga ada yang versi single glass wuiis mantep lo kita review dulu di bagian ini ya versi single glass dulu karena kok kelihatannya ini ganteng banget ya wuiis ganteng disini nah untuk model single glass disini ya seperti pada umumnya ya menggunakan model-model terbaru fasenya ini menggunakan fase terbaru ya teman-teman dan untuk wipernya disini menggunakan wiper bawah terus spionnya menggunakan spion yang terbaru ini terus bagian belakangnya disini menggunakan pintu tengah ini kayaknya seperti model speknya Sun ya jadi untuk modelnya seperti ini atau yang agam tunggah jaya itu kalau gak salah menggunakan ini ya spek pintu belakang kalau gak salah kalau Sun kan menggunakan pintu tengah ya terus apalagi ya untuk bagian lainnya ini ya ada perbedaan ya seperti bagian spion di belakangnya itu ada semacam dulu itu kayak sambungan topi kalau sekarang itu sudah gak ada terus untuk apanya lagi untuk weldownnya disini weldown bawaan sasis ya kayaknya tapi kayaknya ini menggunakan sasis gino kalau si Kania kalau gak salah gak kayak gini ya Kania itu ada semacam pelindung dari topnya gitu ada ringnya gitu dari skanya nya juga terus kita bergeser ke bagian sampingnya disini ada XZ yang double glass disini sudah menggunakan model selendang eh model ini ya selendangnya itu sudah terbaru eh apa itu gak terlalu beda dengan yang S-series ya karena ada perbedaan cuma sedikit doang terus untuk bagian topinya disini topinya sudah menggunakan model yang terbaru sama bagian face nya ya face nya disini sudah menggunakan face yang terbaru juga face yang terbaru ini sangat gagah sekali ya juga keren banget apalagi kalau dikasih yang selendang generasi yang pertama itu atau yang kedua itu keren banget ya yang selendang model seperti laksana itu lalu kita bergeser ke sampingnya disini kayaknya modelnya sama ya kayaknya kayaknya cuma beda antara XZ dengan mungkin ini HDD nya atau MHD nya gitu ya atau transporter nya karena disini untuk tingginya itu hampir sama gitu ya jadi gak terlalu beda gitu mungkin yang bisa membedakan ini mudah banget ya terus untuk bagian sampingnya ini ya kurang lebih sama sama ya gak ada perbedaan yang terlalu signifikan terus yang bagian kocok sendiri itu ada perbedaan teman-teman di bagian face bawahnya itu menggunakan ini ya model yang generasi ke ketiga kalau gak salah ketiga apa kedua ya oh ya ketiga kalau gak salah ini bumpernya menggunakan generasi yang ketiga jadi keren banget ya tapi untuk sepiannya disini menggunakan sepian model yang terbaru semua jadi nanti bakalan keren banget ya dan kita tunggu saja nanti bakalan rilis free atau sell kita tunggu saja ya dan semoga saja nanti cepat rilis dan kita bisa langsung mencobanya dan juga bisa mereviewnya ya teman-teman dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya Fahri Syafetan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bujit manikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati